Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Kembali lagi bersama kami dengan program Manusia-Manusia Indonesia Dan seperti yang disaksikan saat ini Di sebelah saya saat ini ada Ulil Absar Abdallah Yang kita kenal sebagai penggerak Komunikasi antar keyakinan Dan antar agama di Indonesia Khususnya dan dalam berbagai pemikiran pada umumnya Tapi secara khusus memang kita akan lebih ke Relasi antar agama Dan keyakinan di Indonesia Selamat siang Gus Ulil Siang Ini mungkin kita langsung aja ke Gus Ulil dikenal Di kalangan masyarakat Indonesia Sebagai tokoh yang Sejak awal Memulai wacana baru Dalam dialog Keagamaan dan antar keyakinan Dan yang paling Dikenal mungkin yang paling berkesan itu Ketika tahun 2002 Gus Ulil Menulis sebuah esai Artikel di Kompas Yang langsung mendapat banyak sekali tanggapan Karena disitu tertulis Dengan lugas Tegas Jelas Apa yang perlu Dilakukan Tapi sayangnya tanggapannya memang Saya gak tau apakah waktu itu sesuai dengan bayangan Gus Ulil saat itu Atau bahkan di luar bayangan Saya tidak pernah membayangkan bahwa artikel di Kompas itu mendapatkan reaksi yang sekeras itu ya Seluas itu dan sampai sekarang pun masih menjadi bahan pembicaraan di sebagian kalangan Saya menulis artikel itu dengan niat yang sederhana saja Saya berpikir bahwa ada hal-hal di dalam agama Islam yang harus dipikirkan ulang Supaya ada perbaikan di dalam kondisi umat Islam Terutama yang berkaitan dengan masalah hubungan antar kelompok dalam Islam sendiri ya Karena menurut saya konflik internal di dalam Islam itu jauh lebih berat mengatasinya Daripada konflik yang terkait dengan hubungan antara umat Islam dengan umat yang lain Misalnya Kristen, Hindu atau yang lain ya Karena biasanya konflik dalam rumah tangga itu jauh lebih berat mengatasinya Karena itu saya mencoba untuk melakukan terobosan lah Saya tidak mengira bahwa apa yang saya tulis itu kemudian reaksinya begitu keras Saya juga kaget Saya tidak pernah ketika saya menulis artikel itu saya tidak punya pretensi atau niat apapun untuk Apa itu menarik atau memicu sebuah kontroversi enggak Sama sekali enggak Dan bagi saya itu artikel biasa saja Karena apa yang saya tulis itu sudah sering menjadi bahan diskusi kami di lingkungan teman-teman ya Tidak ada yang spesial sebetulnya Mungkin formula artikulasinya agak keras mungkin ya Agak keras Setelah saya baca ulang memang artikel itu tajam sekali memang Tajam sekali lugas ya Ya saya kaget aja Kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi dengan Ahmad Wahib misalnya dengan catatan hariannya Atau dengan Cak Nur dengan pembaruan keislaman kita itu Bedanya apa penyikapan publik dengan Ahmad Wahib dengan Cak Nur dan dengan masa periode Gusulil? Saya kira bedanya adalah Mungkin karena itu dimuat di sebuah koran ya Yang tirasnya cukup besar koran nasional Kompas Dan kompas seringkali dipersepsikan sebagai koran katolik ya Kemudian Kemudian juga Artikel itu ditulis dengan nada yang sangat lugas Tidak ada basa basi Tidak ada diplomasi sama sekali Karena memang Tujuan saya adalah Saya kepingin mengumumkakan ide saya Sekelir mungkin Supaya orang paham Sementara kalau Anda baca tulisan-tulisan Cak Nur kan Sangat Ya walaupun tidak akademis atau scholarly banget Tetapi lebih Lebih Berputar-putar ya Ada argumen yang bertaki-taki Ada Apa itu Logika yang berlapis-lapis gitu kan Sehingga Tidak semua orang bisa mengakses tulisan Cak Nur secara langsung Atau Apa itu At once ya Tapi kalau Anda baca tulisan saya di kompas itu Pendek Itu kayak statement of intent yang sangat jelas Dan saya sengaja Saya sengaja memang ketika nulis itu Saya kepingin Tulisan saya tidak mau Berbasa basi Saya tidak mau memakai teori-teori yang macam-macam Ya This is what I'm thinking And I should speak it out Jadi ya sudah saya tulis saja Nah wahib beda Wahib itu menulis Sebagai Catatan harian Sebagai suatu Diary ya Dan ketika itu dirilis Ke publik Dia sudah tidak ada Memang menimbulkan Apa itu Pembicaraan Percakapan Kontroversi ya Tetapi Dia sudah tidak ada Nah Saya dengan Cat Nur Ketika Apa itu Menjadi Perdebatan Pembicaraan Ya Saya masih hidup Cat Nur juga masih hidup Mungkin tambah satu lagi ya Salah satu Sumber kontroversinya Adalah mungkin karena Istilah Islam Liberal Istilah itu memang Langsung Menimbulkan Reaksi yang luar biasa Meskipun Pada saat Pertama kali Kami menggunakan Istilah Islam Liberal Ya Pada dasarnya Istilah itu Belum menjadi istilah Yang terlalu Dipersoalkan Tapi lama-lama Lama-lama Istilah itu Kemudian dipersoalkan Dengan Keras sekali Sehingga Sekarang Ya Begitu orang mendengar Islam Liberal Mendingan nama saya Itu langsung Satu paket kan Ulil Islam Liberal Liberalisme Itu satu paket itu Di satu via itu Bagus sebagai marketing Karena Itu Langsung Antara merek Dengan isi Langsung Bum Langsung Apa itu Seperti kata Marshall Mikluhan The medium is the message Ya Jadi Apa itu Bungkus Dan Apa itu Cover itu Langsung mengatakan Mengenai isinya Nah itu Yang tidak ada Pada Tokoh seperti Cak Nur Karena Sekularisasi Sekularisasi Kan Sangat Bermasalah Kalau Sekularisasi Kan Itu adalah Istilah Itu Isi Ide Tapi kan Nama yang dipakai Cak Nur Kan Paramadina Sementara Kalau ini kan Jaringan Islam Liberal Jadi Jadi tagline Langsung Langsung Mengatakan Apa yang Menjadi Niat Isi Dan Gagasan Oke Tadi kan Disebutkan Memang Gue sendiri Menyadari Ketika Kata Liberal Digunakan Pertama Kali Itu Kata Yang Biasa Saja Saat Itu Dan Memang Kosa Kata Itu Sekarang Menjadi Vokabular Yang Sangat Berbeda Di Ranah Kamus Bahasa Indonesia Jadi Ketika Orang Menggunakan Kata Kata Liberal Seolah Seolah Ada Konotasi Yang Kenyatannya Agak Negatif Karena Sebagian Kalangan Menilai Kata Kata Liberal Kata Kata Yang Seolah Tidak Ada Pagar Pagar Di Situ Tidak Ada Rambu Rambu Dan Kita Bisa Berpikir Apapun Bagaimanapun Dengan Cara Apapun Dan Itu Apakah Dulu Terpikirkan Saat Itu Ketika Memilih Nama Itu Karena Di Luar Negeri Kata Liberal Ada Sebuah Kata Kata Yang Tidak Begitu Menakutkan Kami Tidak Pernah Memang Menyangka Bahwa Istilah Ini Kemudian Belakangan Menjadi Dirty Word Menjadi Kata Kata Kotor Yang Disukai Tapi Sekarang Menjadi Sudah Menjadi Kata Kotor Menjadi Kata Kata Yang Image Buruk Apakah Harus Diganti Saya Mengatakan Tidak Karena Buat Saya Apa Mungkin Ini Istilah Yang Notorious Tetapi Itu Hanya Sebagian Tapi Sebagian Yang Lain Adalah Istilah Ini Membuat Orang Bertanya Tanya Jadi Memang Tugas Saya Dan Teman Teman Melalui Gerakan Ini Adalah Membuat Orang Itu Resah Tugas Saya Adalah Mengganggu Keamanan Orang Orang Di Dalam Berfikir Supaya Orang Tidak Merasa Nyaman Tugas Saya Bukan Seperti Dai Pada Umumnya Yang Memberikan Ketenteraman Seperti Arifin Ilham Yusuf Mansur Itu Sudah Banyak Sekali Umat Islam Menurut Saya Terlalu Banyak Memiliki Figur Yang Menenangkan Seperti Itu Semua Adalah Figur Aspirin Itu Figur Aspirin Yang Menenangkan Umat Islam Umat Islam Perlu Butuh Itu Jelas Karena Umat Butuh Ketenangan Butuh Tranquility Butuh Kesah Duang Kehusuan Itu Betul Tetapi Juga Ada Dimensi Lain Yang Dibutuhkan Umat Islam Yaitu Bertanya Nah Kalau Semua Toko-toko Islam Dan Figur-figur Islam Itu Figur-figur Aspirin Hanya Hanya Memberikan Balsem Memberikan Ketenangan Tidak Ada Yang Menggugah Umat Untuk Bertanya Untuk Bangkit Dari Tidurnya Menurut Saya Itu Enggak Seimbang Jadi Ada Kalau Istilah Gusdur Dulu Ada Yang Pancal Pedal Gas Ada Yang Ngerim Juga Jadi Menurut Saya Kombinasi Mobil Akan Jalan Dengan Baik Kalau Ada Gas Dan Rem Jadi Tugas Kami Saya Ini Dengan Islam Kencang Kencangnya Dan Saya Ingin Lihat Sejauh Mana Mobil Umat Islam Ini Speed Bisa Jalan Sejauh Mana Kalau Misalnya Ini Speed Sekian Kayaknya Enggak Kuat Ya Direm Saja Tapi Tugas Ngerim Ini Tugas Kami Ini Tugas MUI Tugas NU Tugas Muhammadiyah Tugas Toko Yang Selama Ini Menjadi Penenang Umat Tapi Kalau Umat Islam Itu Isinya Adalah Rem Semua Yang Gak Jalan Mobilnya Gus Ulil Faktor Liberalisme Berakar Dari Tradisionalisme Kita Mengenal Gus Sebagai Seorang Kiai Mantu Dari Seorang Kiai Besar Yang Bahkan Kemarin Sempat Muncul Namanya Itu Gus Mus Jadi Apa Namanya Tradisinya Begitu Mengakar Mengakar Bahkan Diakui Kalangan Pesantren Sendiri Jadi Memang Begini Saya Itu Merasa Bahwa Saya Membaca Banyak Apa Itu Tradisi Intelektual Klasik Islam Saya Mencintainya Saya Mencintai Kitab Kuning Saya Mencintai Seluruh Khazanah Islam Klasik Yang Bagi Saya Kayaknya Luar Biasa Itu Saya Mencintainya Semua Saya Baca Dengan Cukup Mendalam Mengapresiasinya Baik Itu Fikih Baik Itu Kalam Falsafah Tasawuf Atau Ilmu Alat Yang Lain Bagi Saya Itu Luar Biasa Nah Setelah Saya Membaca Tradisi Islam Yang Begitu Mendalam Yang Begitu Kaya Luar Biasa Beragam Saya Akhirnya Berkesimpulan Bahwa Sebetulnya Yang Sampai Kepada Umat Islam Sekarang Itu Hanya Sebagian Kecil Sebetulnya Jadi Umat Islam Belum Mengenal Khazanah Pemikiran Islam Yang Begitu Kaya Karena Itu Saya Banyak Sekali Diinspirasikan Di dalam Menggagas Gagasan Yang Dianggap Nakal Oleh Banyak Kalangan Itu Sebetulnya Sumber Ilham Banyak Dari Para Ulama Klasik Al-Ghazali Sendiri Ada Ar-Razi Ada Apa Itu Ibn Sina Ada Al-Farabi Ibn Khaldun Kalau Kita Baca Ibn Khaldun Itu Ampun Itu Luar Biasa Saya Tidak Bisa Membayangkan Bagaimana Umat Islam Yang Melahirkan Tokoh Yang Hebat Seperti Ibn Khaldun Tiba-tiba Sekarang Kok Seperti Ini Bagi saya Itu Tidak Masalah Akal Ini Ada Ada Kemerosotan Ranking Kalau Ibarat Pemain Tennis Itu Ini Dari Ranking Satu Jokovic Tiba-tiba Dia Merosot Sampai Ranking Seribu Bagi saya Ini Ini Tidak Bisa Dibiarkan Umat Islam Dulu Pernah Punya Orang Seperti Ibn Khaldun Ibn Rush Yang Lebih Keren Lagi Adalah Ar-Razi Abu Bakar Ar-Razi Yang merupakan Filosof Bukan Ar-Razi Yang teolog Itu Kalau kita Baca Bungunya Itu Dasar Sekali Kalau kita Baca Itu Semua Sebetulnya Orang Islam Itu Kalau Mau Liberal Pemikirannya Tidak Perlu Pinjam Dari Barat Cukup Membaca Tradisinya Sendiri Itu Sudah Akan Menjadi Liberal Karena Di Dalam Tradisi Islam Yang Liberal Ada Yang Fundamentalis Ada Yang Ala NU Ada Yang Ala Wahabi Ada Ala Muhammadiyah Ada Tinggal Tinggal Istilah Bahasa Inggris Tinggal Cherry Picking Tinggal Cherry Picking Tinggal Petik Petik Aja Lu Mau Apa Mau Gaya Liberal Ala Nietzsche Ada Dalam Islam Lu Mau Liberal Gaya Spinoza Ada Yang Konservatif Ala Apa Itu NU Ada Yang Fundamentalis Ala Apa Itu ISIS Ada Yang Fundamentalis Ala Apa Itu Jemaah Islamia Ada Jadi Iya Sebetul Betul Jadi Kazana Islam Itu Sebetulnya Adalah Seperti Pras Marah Seperti Buffet Seperti Buffet All you can Eat All you can Eat Jadi All you can Eat Is Jadi Itu Yang Buat Saya Sekarang Umat Islam Sekarang Yang Tau Oke Terus Kalau kita Melihat Kita kan Komunikasi Lewat Whatsapp Di Statusnya Whatsapp Nya Gus Mungkin Kalau ini Sifatnya Private Cuman Saya perlu Sampaikan Disini Life Begins At 40 Sementara Tulisan Gus Itu Dulu Dimulai Umur 35 Life Begins At 40 Kita Mengetahui Ada Jenjang Sekian Sekarang Sudah 13 Tahun Sejak Tulisan Itu Muncul Ada Refleksi Baru Dari Tulisan Yang Lalu Itu Kenapa Gus Ulil Melihat Life Begins At 40 Mungkin Nabi Memang 40 Tahun Dan Banyak Yang Lainnya Tokoh Dimulai Usia 40 Tahun Tapi Apa Yang Pandangan Gus Sendiri Life Begin At 40 Menurut Saya Begini Ketika Saya Nulis Status Itu Begitu Anda Sudah Sampai Pada Umur 40 Tahun Itu Everything Is Settle Kamu Kamu Pada Umur 40 Itu Pikirannya Adalah A B C Kamu Akan Seperti Itu Sampai Akhir Hayat Artinya Seperti Sebuah Kue Dicetak Sudah Jadi Sudah Kalau Mau Anda Mengubah Sesuatu Itu Be 40 Begitu Anda Sudah Menjadi Sesuatu Pada 40 Itu Most Likely Bisa Juga Berubah Pada Umur Lebih Dari Itu Juga Bisa Tapi In most Cases Orang Itu Biasanya Kalau Sudah Umur 40 Tahun Itu Secara Spiritual Mental Intelektual Itu Biasanya Sudah Jadi Entah Jadi Jelek Atau Baik Tapi Kalau Sudah Jadi Sudah Selesai Anda Tidak Bisa Mengubah Secara Fundamental Tapi Bisa Kasih Ornament Ornament Dikit Dikit Tapi Berubahnya Itu Tidak Tidak Radikal Jadi Kalau Dalam Tinkering Anda Bisa Tinkering Terhadap Orang Yang Sudah Umur 40 Tahun Tapi Tidak Bisa Mengubah Secara Total Terus 13 Tahun Berselang Sejak Tulisan Gus Yang Dulu Apakah Gus Ada Refleksi Baru Tentang Tulisan Itu Mungkin Bukan Penyesalan Kok Bisa Gue Ngomong Gitu Misalnya Atau Bahkan Koreksi Terhadap Tulisan Gue Sendiri Karena Namanya Manusia Ada Proses Ya Kadang Kadang Saya Apa Itu Merenung Begitu Melihat Reaksi Yang Luar Biasa Melihat Serangan Serangan Yang Diarahkan Kepada Saya Sebagian Juga Black Campaign Kepada Saya Kadang Kadang Saya Berpikir Mungkin If I Could Turn Apa Itu History Mungkin Saya Tidak Ingin Menulis Seperti Itu Kalau Seandainya Saya Bisa Mengubah Waktu Atau Balik Lagi Masa Lampau Tapi Kemudian Saya Fikir Fikir Sekarang Saya Berpikir Begini Mungkin Mungkin Inilah Tugas Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Saya Karena Ada Sebuah Hadis Yang Disitu Nabi Bersabda Setiap Orang Itu Dimudahkan Untuk Melakukan Sesuatu Yang Cocok Dengan Karakter Dirinya Jadi Tuhan Itu Memberikan Kepada Masing-masing Individu Manusia Semacam Ukuran Segala Sesuatu Itu Diberikan Ukuran Oleh Tuhan Ada Ukurannya Yang X Ada Yang L Ada Yang M Ada Yang S Nah Manusia Itu Akan Bahagia Dalam Hidupnya Kalau Dia Mengerti Ukuran Yang Diberikan Tuhan Untuk Dirinya Dalam Bahasa Inggris Ada Ungkapan Yang Bagus Men And Women Are Happy When They Are At Peace With Them So Jadi Orang Itu Akan Merasa Bahagia Kalau Dia Bisa Berdamai Dengan Dirinya Kapan Orang Itu Bisa Berdamai Dengan Dirinya Kalau Dia Mengetahui Ukuran Malah Lain Orang Tahu Makom Kalau Anda Makom Makom Aspirin Ya Terimalah Takdir Itu Anda Tugasnya Adalah Memberikan Ketenangan Kepada Umat Tetapi Kalau Makom Kamu Adalah Makom Yang Memberikan Umat Semacam Jotosan Supaya Mereka Bangkit Dari Tidurnya Terimalah Takdir Itu Jangan Mengingkari Itu Karena Begitu Anda Mengingkari Takdir Kamu Maka Kamu Tidak Bahagia Jadi Orang Akan Bahagia When People Are At With Themselves Mereka Merasa Berdamai Tidak Mengingkari Dirinya Sehingga Dia Mencari Sesuatu Yang Lain Sehingga Dia Tidak Mencari Dirinya Sendiri Dia Sehingga Kok Gue Bukan Gue Sih Kalau Istilah Orang Jakarta Kok Gue Bukan Gue Kalau Waktu Difatwa Mati Mengganggu Gak Gimana Perasanya Kalau Menasih Abu Zahid Di Mesir Kan Wah Diot Gimana Kalau Bus Iliel Itu Gimana Dikai Itu Dasyat Waktu Saya Difatwa Mati Tidak Ada Sesuatu Yang Apa Ya Saya Gak Merasa Sesuatu Yang Spesial Aneh Aja Ngapain Sebu Artikel Membuat Seseorang Difatwa Mati Karena Tadi Saya Bilang Artikel Saya Sebetulnya Berisi Hal Yang Saya Anggap Orang Lain Mungkin Spesialnya Adalah Karena Itu Tadi Yang Anda Bilang Bahasanya To The Point Straight Forward Jelas Tanpa Bahasa Bahasi Mengatakan Apa Yang Ingin Katakan Dan Tanpa Ada Babi Lip Service Apa I Mean I Speak It I Mean It Dan I Speak It Clearly Nah Itu Yang Mungkin Spesial Sehingga Membuat Orang Langsung Apa Itu Terjengkang Dari Duduknya Saya Biasa Saja Cuma Yang Membuat Saya Kaget Adalah Belakangan Saya Mendengar Ada Berita Bahwa Ada Orang Yang Mencelakai Saya Dan Betulan Kan Ada Yang Mengirim Bom Pada Tahun 2011 Saya Kaget Juga Ternyata Serius Terus Tadi Bicara Tentang Bahwa Tradisi Islam Begitu Dalam Begitu Luas Dan Sekarang Ini Yang Muncul Di Permukaan Itu Sedikit Dari Yang Banyak Itu Dan Dalam Perjalanan Pemikiran Gus Hingga Saat Ini Itu Kan Pasti Ada Perubahan Apakah Trendnya Itu Mengarah Ke Tradisi Yang Makin Kaya Atau Sebaliknya Kalau Trend Di Masyarakat Maksud Trend di Masyarakat Yang Terjadi Malah Pendangkalan Trend di Masyarakat Yang Terjadi Pendangkalan Masyarakat Sekarang Secara Diskursus Pemikiran Itu Sebetulnya Dangkal Sekali Orang Islam Sekarang Ini Terutama Di Indonesia Mereka Lebih Suka Yaitu Islam Aspirin Islam Yang Menenangkan Mereka Tidak Suka Kalau Ada Pikiran Pikiran Islam Yang Mengganggu Ketenangan Mereka Langsung Dianggap Sesat Makanya Sekarang Kalau kita Lihat Misalnya Ada Gejala Takfiri Sedikit-sedikit Mengkafirkan Orang Itu Sebetulnya Gejala Sosial Pertama-tama Sebelum Itu Merupakan Gejala Teologis Dan Paham Keagamaan Itu Sebetulnya Gejala Sosial Orang Sensian Kalau Mendengar Orang Lain Punya Pandangan Yang Tidak Sesuai Dengan Pakom Yang Out Of The Box Nah Sekarang Itu Umat Islam Lebih Suka Inboxism Cara Berpikir Di Dalam Kota Tapi Out Boxism Itu Tidak Disukai Nah Ini Sebetulnya Menandakan Bahwa Ada Seorang Penulis Amerika Saya Lupa Namanya Ada The Closing Of American Mind Apa Itu Yang Berbicara Mengenai Proses Terjadinya Pendangkalan Kehidupan Intelektual Publik Amerika Di Indonesia Ada Gejala Serupa Saya Kira Ada Semacam The Closing Of Indonesian Atau Muslim Indonesian Mind Ya Tadi Itu Karena Masyarakat Sekarang Ini Lebih Suka Sukanya Adalah Agama Yang Menenangkan Mungkin Masalahnya Adalah Mereka Tiap Hari Sudah Sibuk Bekerja Capek Menghadapi Kemacetan Tantangan Hidup Yang Luar Biasa Masa Sudah Capek Sehari-hari Begitu Disuruh Mikir Lagi Saya Diberikan Sedikit Waktu Untuk Tenang Berzikir Karena Itu Islam Yang Bergembang Di Kota Itu Kan Kebanyakan Islam Yang Kalau Tidak Nangis Nangis Ya Berzikir Saya Nggak Menyalahkan Masyarakat Yang Seperti Itu Saya Kadang-kadang Juga Butuh Momen Nangis Juga Tapi Saya Nggak Akan Menunjukkan Nangis Saya Di Televisi Nangis Saya Adalah Nangis Antara Saya Dengan Tuhan Saya Bisa Tahajud Dan Nangis Tapi Tidak Perlu Saya Tunjukkan Di Layar Televisi Tapi Memang Begitu Masyarakat Sekarang Membutuhkan Itu Tranquility Spiritual Tranquility Ketenangan Spiritual Tapi Penjelajahan Penelaahan Kuriositas Itu Tidak Terlalu Dipentingkan Karena Kuriositas Keingin Tahuan Bertanya Yang Berbeda Mengusut Mengusut Menginvestigasi Itu Membuat Orang Unsettle Tidak Mereka Tenang Itu Dijauhi Nah Tapi Begini Saya Si Optimis Ini Mungkin Gejala Temporat Nanti Masyarakat Indonesia Begitu Sudah Mulai Apa Ya Kalau Istilahnya Apa Itu Engelhard Itu Dan Pipanoris Kalau Masyarakat Indonesia Sudah Masuk Pada Tahap Post Material Artinya Post Material Itu Adalah Perkapitanya Sudah Mencapai 15 Sampai 20 Ribu Dolar Pertahun Oke Income Perkapitanya Mereka Sudah Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Sudah Bicara Soal Besok Makan Apa Itu Kan Saya Kira Kalau Sudah Sampai Pada Tahap Itu Pemikiran Atau Paham Atau Trend Keagamaan Yang Terlalu Menekankan Ketenangan Itu Pasti Pelan-pelan Akan Berkurang Orang Akan Bertanya-tanya Juga Cari Yang Lain Dong Kelas Menengah 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 Yang Belum Mapan Juga Kelas Menengah Baru Yang Masih Insecure Sebetulnya Masih Belum Tenang Betul Belum Stabil Saya Belum Menganggap Kelas Menengah Kita Kelas Menengah Yang Post Material Masih Material Kalau Kelas Menengah Kita Sudah Post Material Seperti Dikatakan Pippa Norris Nanti Akan Mencari Yang Lain Lain Pada Saat Itu Prediksi Saya Diskursus Islam Seperti Yang Dikembangkan Islam Liberal Akan Mendapatkan Ruang Yang Atau Orang Akan Mengatakan Ini Yang Saya Butuhkan Itu Zaman Atau Saat Itu Suatu Saat Akan Datang Terus Ini Gus Oke Tadi Kita Bicara Mengenai Terus Gus Juga Mengalami Masa-masa Tradisi Ijazah Ilmu Itu Ijazah Belajar Dari Seorang Ulama Kemudian Guru Diijasahkan Mendapatkan Ilmu Dan Punya Hak Untuk Berdakwah Mengenai Itu Atau Bahkan Memaham Lebih Jauh Lagi Tapi Saat Ini Kan Kita Punya Alam Yang Berbeda Dimana Internet Itu Telah Mendekonstruksi Pemahaman Konsep Ijazah Itu Dimana Orang Bisa Belajar Apapun Melalui Internet Dengan Siapapun Tanpa Mengetahui Dari Jalur Mana Ilmu Itu Datang Kalau Dalam Pesantren Nyambung Ke Nabi Dan Itu Bagaimana Gus Memang Begini Saya Juga Meratapi Dan Menyesalkan Hancurnya Kosmologi Tradisional Yang Saya Dulu Pernah Mengalaminya Itu Dalam Kosmologi Tradisional Ini Kan Dunia Itu Dunia Yang Kontinu Dunia Yang Bersambung Terus Menerus Dari Satu Generasi Ke Generasi Berikutnya Melalui Apa Melalui Silsilah Melalui Sanat Kan Melalui Sanat Nah Sekarang Dunia Itu Hancur Konsepsi Sanat Sekarang Mulai Kudar Ya Masih Dipertahankan Di Beberapa Lingkungan Di Pesantren Masih Di Sejumlah Komunitas Yang Mempertahankan Tradisi Itu Masih Ada Tetapi Secara Umum Sekarang Ini Konsepsi Mengenai Ijazah Dan Sanat Itu Sekarang Mulai Hancur Digantikan Oleh Konsep Ijazah Secara Kertas Diploma Sebetulnya Diploma Itu Konsep Ijazah Dan Sanat Tapi Dalam Pengertian Yang Lebih Rasional Lebih Berbeda Dengan Hancurnya Dengan Hancurnya Dengan Hancurnya Dunia Tradisional Ini Memang Sekarang Terjadi Semacam Semacam Kekacauan Intelektual Dalam Dunia Islam Saya ingin Menyebutnya Begitu Ini Kamar Saya Kita Butuh Islam Ramah Bukan Islam Marah Ini Gambar Nabi Ketika Israel Ini Buruknya Menunjukkan Bahwa Penggambaran Nabi Itu Sebetulnya Sudah Ada Pernah Terjadi Banyak Sekali Dengan Tradisi Ini Gambar Klasik Dari Persia Oke Terus Layatnya Epistimal Liberal Biasanya Hanya Mempengaruhi Kemudian Mereka Mulai Sadat Masuk Ke Dunia Politik Tapi Itu Terlihat Telat Karena Itu Sudah Dilakukan Lebih Dulu Oleh Strukturalis Misalnya Kalau Pada Akhir Kan Masuk Kedalam Maksudnya Masuk Partai Politik Kalau Saya Menganggap Begini Saya Masuk Partai Politik Tidak Ada Kaitannya Dengan Gagasan Islam Liberal Saya Saya Mencari Panggung Baru Saja Sebetulnya Tapi Menurut Saya Begini Gagasan Gagasan Islam Yang Progresif Itu Jangan Dikembangkan Melalui Partai Politik Menurut Saya Tidak Tepat Saya Lebih Sepakat Dengan Orang Seperti Muhammad Abdu Dari Mesir Abdu Kan Dulu Pernah Mencoba Memperjuangkan Reformasi Dalam Islam Melalui Partai Gerakan Bukan Partai Melalui Politik Gerakan Aksi Politik Bersama Karena Saat itu Yang kosong Adalah Gerakan Politik Betul Dia mencoba Itu Ternyata Gagal Dan Dia kapok Kemudian Sudahlah Sampai Dia terkenal Dengan Kata-katanya Udubillah Bina Siasa Saya Berlindung Kepada Allah Dari Politik Karena Kotor Politik Itu Penuh Dengan Trik Pertipuan Dan Terlalu Tidak Realistis Sehingga Kecewa Saya Dari Awal Ketika Masuk Politik Tidak Punya Ambisi Seperti Itu Saya Tidak Punya Terlalu Fantasi Yang Ekspektasinya Saya Sudah Mengukur Dari Awal Ya Saya Masuk Politik Tidak Terlalu Ingin Mengubah Masyarakat Islam Enggak Itu It's Too Serious Ya Politik Politik Sajalah Tapi Kalau Mengembangkan Gagasan Gagasan Progresif Itu Panggungnya Bukan di Partai Politik Panggungnya Di dunia Akademis Dunia Sosial Civil Society Perkumpulan Perkumpulan Percakapan Percakapan Di tempat Diskusi Cafe Di Masjid-masjid Di Musola Di Buku-buku Sekarang ada Arena yang disebut dengan Blogosphere Arena di internet Bisa Facebook Bisa Twitter Saya sekarang mungkin Termasuk Apa itu Aktifis Twitter Yang paling aktif Di Indonesia Saya rasa Setiap hari Saya bisa nge-tweet Seratus Saya kira Tergantung Kalau saya Gak ada kerjaan Bisa seratus Tapi kalau lagi sibuk Yang kadang-kadang Gak ngetuj Sekarang saya tambah Satu lagi Periscope Oke Periscope Saya juga sekarang Main di Periscope Bagi saya itu Periscope itu Masya Allah Bagi saya itu Itu revolusi Karena dengan Periscope itu Anda bisa live Berbicara Apa saja Kepada Orang seluruh dunia Sekarang ini Saya masih Periscope Dalam bahasa Indonesia But nanti Next time Saya At some phone Saya akan Periscope Dengan bahasa Inggris Dan saya akan Menjangkau Seluruh dunia Dengan Gagasan-gagasan Dari Indonesia Tapi Soal tadi Dakwah Bil siasa itu Tapi kelompok lain Sudah sukses Melakukannya Misalnya Terbuktinya Perda-perda Syariah Bertebaran Dimana-mana Terus kemudian Ya Kelompok Faksi-faksi yang lain Lebih settle Dalam hal Siasa Apakah tidak Merasa bahwa Ini Ancaman Gini Kelompok-kelompok Seperti BKS Seperti Itu Itu Berkembangnya Menurut saya Mudah Karena Sebetulnya Mereka Mengembangkan Wacana Yang tidak Terlalu Secara Radikal Dan Diametral Bertentangan Dengan Keyakinan Umat Itu Kan Hanya Ya Mungkin Ada sedikit Perbedaan Dengan Kelompok Islam Tapi Dia Hanya Mengkonfirmasi Apa yang Sudah ada Dia Tidak Membuat Umat Ini Galau Kemudian Bertanya-tanya Sehingga Kalau Anda Membuat Gerakan Seperti Itu Dengan Cepat Bisa Diterima Masyarakat Tapi Yang Saya Kerjakan Lain Sekarang Yang Saya Lakukan Itu Adalah Running Against Stream Saya Justru Berenang Melawan Arus Kalau Anda Renang Sesuai Dengan Arus Ya Cepat Larinya Tapi Begitu Anda Renang Melawan Arus Ya Itu Akan Susah Dan Menghadapi Penyak Tentangan Dan Saya Tidak Terlalu Berambisi Bahwa Pemikiran Pemikiran Yang Progresif Yang Liberal Itu Bisa Bergembang Luas Dalam Waktu Cepat Enggak Menurut Saya Time Will Tell Kesabaran Menurut Saya Karena Saya Yakin Betul Bahwa Tadi Saya Katakan Begitu Masyarakat Islam Mencapai Tahap Post Material Kekayaannya Sudah Settle Politiknya Sudah Demokrasi Dan Consolidated Jadi Secara Politik Kita Consolidated Dunia Islam Sebagai Demokrasi Secara Ekonomi Kita Sudah Mencapai Tahap Perkapitan Gak 20.000 15.000 Seperti Malaysia Sekarang Lebih Malaysia Mungkin Di bawah 500.000 Seperti Korea Kalau Kita Sudah Mencapai Tahap Seperti Korea Selatan Secara Ekonomi Secara Politik Juga Sekarang Politik Korea Selatan Konsolidated Demokrasi Pada Saat Itulah Pelan Pelan Kita Menuju Kepada Post Material Begitu Post Material Itu Itu Nanti Pola Keagamaan Pasti Akan Berubah Secara Radikal Masyarakat Akan Tahu Kebenaran Apa Yang Saya Katakan Ini Kalau Mereka Sudah Melihat Itu Nanti Sekarang Masih Jauh Sekali Kita Masih 4.000 Per kapita Kita Far Way Apa Masih Ideal Oke Gus Disini Ada Banyak Buku Gus Kalau Ingin Mungkin Dibikin Apa Ya Kalau Di Depannya Skrips Itu Kata Singkatnya Dari Semua Ini Apa Apa Yang Bisa Gus Bilang Dari Semua Buku Yang Ada Disini Intinya Ini Si Sebagian Buku Saya Ada Buku Penting Ada Yang Gak Penting Ada Buku Yang Diberi Orang Ya Itu Menggambarkan Keragaman Minat Saya Ada Buku Filsafat Ada Buku Politik Ada Buku Tasawuf Ada Ikhya Disitu Ada Buku Tentang Ada Novel Ada Sastra Ada Macem-macem Ada Quran Ada Hadis Disitu Ada Kumpulan Tulisannya Romo Sukiyo Pranoto Ada Bukhari Muslim Ada Apa Itu Ada Buku Biografinya Pak Muna Bersadali Ya Memang saya Ini orang Gak jelas Terus Disini Banyak Ada Wayang Ada Foto-foto Itu Ada tulisan I'll teach my Two children To respect The Fates of Others Ada Foto Anak Disitu Kayaknya Waktu Di New York Di Boston Di Boston Nah Ini apa Yang Cerita apa Di balik Semua ini Ya Saya tuh Merasa Bahagia sekali Bisa Apa itu Membawa Anak-anak saya Dulu pernah hidup Di Boston Di sebuah kota Di Amerika Namanya Boston Karena Itu Kita disana Sekitar 4 tahun Itu membawa Pengaruh yang mendalam Buat anak-anak Anak-anak saya Ketika tinggal disana Itu Betul-betul Mendapatkan Pengalaman First hand Bagaimana Masyarakat yang Berhadap itu Seperti apa sih Sebetulnya Masyarakat yang Berhadap itu Mereka bisa Menikmati Perpustakaan Yang bagus Di kota Kecamatan Yang dekat Dengan Tempat Apartemen Tempat saya tinggal Ya mungkin Sekitar 10 menit Dari tempat saya tinggal Kita setiap Akhir minggu Selalu datang Ke perpustakaan Pinjem buku Ngembalikan buku Di perpustakaan Itu Selalu ada konser Rutin setiap minggu Konser piano Kadang Viola Kadang Apa itu Apa itu Coire Macem-macem lah Dan kita bisa Menikmati itu semua Kita hidup Sederhana disana Tapi Bahagia Saya merasa Kalau dunia Islam itu Bisa seperti ini ya Seperti itu Post material Ya post material itu Gini Menurut saya gini Perbedaan kota Boston Dimana dulu Saya tinggal dengan Di Jakarta sini Di Boston itu Rumah ibadah banyak Tapi museum juga banyak Perpustakaan juga banyak Di Jakarta Kita itu Mengalami surplus Rumah ibadah Entah masjid Atau gereja Mungkin sudah Over surplus Sudah keterlaluan Jumlah rumah ibadah Di Jakarta itu Tapi kita kurang Museum Kurang perpustakaan Kurang tempat-tempat Yang edukatif Jakarta itu Mengalami surplus Yang keterlaluan Dalam dua hal Pertama rumah ibadah Ketua mal Ya Buat saya itu It's Apa itu It's Annoying Dan it's Outrageous It's just Outrageous Ini kota yang Sama sekali Gak berada Penutup saya Kita ini Kalau gak disuruh belanja Ya beribadah Tapi kita gak menikmati Sejarah Menikmati pemikiran Karena manusia yang lengkap Itu ya beribadah Ya belanja Tapi ya berfikir Ya merenung Ya menikmati sejarah Melalui museum Nah menurut saya Ini kota yang Jakarta adalah Kota yang imbalance Nah yang saya bayangkan Itu kayak Boston Disana masjid Ya tentu karena orang Islam Tidak banyak Ada masjid banyak Gereja itu Pating Kalau orang Jawa bilang Pating pelece Dimana-mana ada gereja Bagus-bagus lagi Dan Orang pergi kerja Banyak Gak seperti di Eropa Amerika itu Tidak seperti Eropa Yang sekularistik banget Karena Amerika itu Religius Amerika itu Bangsa yang sangat Religius Tapi juga Perpustakaannya Banyak Di setiap Kota kecamatan Itu selalu Ada perpustakaan Yang gede Bahkan bukan Kecamatan Kadang di tingkat desa Itu ada Sampai di tingkat desa Itu Ada itu Masya Allah ini Kapan dunia Islam Seperti ini ya Seimbang antara Rumah Tuhan Buku Museum Dan konser Ada Di Boston Ada Apa itu Apa itu Berkeley College Yang terkenal sebagai College Musik Yang Di dunia Terkenal di dunia Yang melahirkan Banyak musisi-musisi besar Dari situ Dan Kita disitu Menyaksikan konser-konser Gratis Seringkali gratis juga Atau kalau gak gratis Ya bayar murah Kalau kita anggota perpustakaan publik Ya Di sana itu Kita bisa dapat tiket gratis Untuk menghadiri konser ini Terus Kalau saya perhatiin juga Banyak Jebulan pesantren Jebulan pesantren Dengan tradisi yang Pesantren itu Kemudian Akhirnya mereka berangkat Ke Barat Menimbalimu di Barat Punya pengalaman hidup di Barat Dan akhirnya mereka Pulang dengan Pemikiran yang Di refresh Di refresh Dengan pengalaman-pengalaman Dengan pengetahuan yang ada di Barat Apa yang dari Gus Ulele sendiri Apakah disitu ada Ada sesuatu juga Ya banyak hal yang bisa kita Pelajar dari dunia Barat Nah Ya tapi tidak semua relevan Untuk dunia Islam ya Yang relevan adalah Menurut saya Terutama kalau Seperti Amerika itu Menurut saya yang Sangat menarik dari Amerika itu Adalah Ini dunia atau negeri Tanah Dimana Kreativitas itu Itu Jauh lebih penting dari segala-galanya Everything is about creativity Amerika itu maju Saya kira karena Kulturnya itu Mendukung kreativitas Jadi Dan Ekonomi Amerika Ekonomi pasar terbuka itu Akan maju Kalau ada aktor-aktor Yang disitu Yang kreatif Karena itu Nah saya ambil contoh ini ya Ada buku Wah dimana Sudah ya Sudah Tengah saya bawa itu Ada satu buku Yang judulnya itu menarik adalah Apa itu The New Creative Class Kayaknya gitu lah Jadi ada satu kelas sosial Di masyarakat Amerika itu Yang Itu menjadi The Engine of Economic Growth Menjadi Mesin pertumbuhan ekonomi Menurut buku ini itu Dia membuat satu identifikasi Kota-kota di Amerika Yang Secara kultural itu Diverse Atau Beragam Multikultural Entah secara Ethnik Agama Bahasa Makin Makin suatu kota itu Multikultural Dia makin Membuka Kreatifitas Dan makin Makin pertumbuhan ekonominya Maju Kota-kota di Amerika Seperti San Francisco Chicago New York Boston Itu kota-kota Yang secara Kultural itu Diverse sekali Tapi begitu kota itu Tertutup Orangnya Isinya orang Kuliputu semua Kristen semua Gitu kan Itu pasti Ekonominya Terbelakang Jadi kesimpulan saya adalah Kalau ekonomi Indonesia itu Mau maju Atau dunia Islam Mau maju Itu harus Membuka Atau mengembangkan Kultur kreatif Nah kreatifitas itu Biasanya Dimungkinkan Kalau suasana Di masyarakat itu Membuka Inisiatif-inisiatif baru Entah itu Inisiatif di bidang Ekonomi Di bidang kesenian Di bidang politik Di bidang agama Pokoknya Segala hal yang baru Itu di Diberikan Apa itu Sambutan Positif Enggak penting Setuju atau enggak Enggak penting Kamu beli enggak setuju Tapi at least Ini ada barang baru Coba kita lihat Cocok enggak Kita perdebatkan Nah kalau Suasana itu terjadi Itu Kota itu pasti tumbuh Begitu kota itu Terbuka Dan kreatif Dia membuka Para orang-orang Untuk datang Orang-orang yang Kreatif-kreatif Itu pasti datang Begitu orang-orang Itu datang Dia akan membuat Ekonomi tumbuh Makanya Lihat aja Kota-kota di Indonesia Yang Secara kultural Mereka itu bisa menerima Turis asing Ekonominya tumbuh Tali misalnya Tapi kota yang tradisinya Konservatif Sedikit-sedikit Misalnya Wah ini enggak boleh Karena ini perlawanan Dengan tradisi kami Atau Macem-macem Kayak gitulah Terlalu Tertutup Ya pasti enggak bisa Membuka ekonomi kreatif Terus Kalau Peran dua Lokomotif Pemikiran kita itu Gus Dur dan Cak Nur Ke sosok Ulil itu Bagaimana Itu Cak Nur dan Gus Dur itu Dua orang yang Betul-betul membentuk Saya itu Dalam Dalam Pengertian Apapun itu Dan itu Bukan sesuatu Yang main-main Karena saya itu Dibentuk oleh Gus Dur itu Jauh sebelum saya Ke Jakarta Ketika saya masih di pesantren Masih ngaji bersama Ayah saya di pesantren Bersama Giyisahal itu Itu saya sudah Membaca Banyak sekali Artikel-artikel Gus Dur Cak Nur Ketika Di majalah Tempo Ada suatu liputan Mengenai Cak Nur yang baru pulang Dari Amerika Dari sekolah di Chicago Kemudian Ada satu Edisi khusus Yang dibuat oleh Tempo Dengan judul Lokomotif Pembaharuan itu Itu Saya baca Meskipun Mendapatkan majalah Tempo Pada saat itu Tahun 80-an Di desa saya Itu gak mudah banget Delay Delaynya Perbulan-bulan Saya dapat itu Kemudian Saya fotokopi Dan setelah Edisi itu lari Kemudian ada Polomik Ikutannya Ada perdebatan Ada kolom-kolom Orang nulis Itu saya ikuti semua Saya fotokopi Saya baca Berulang-ulang Dan itu Betul-betul Membentuk pemikiran saya Saya baca Cak Nur Itu jadi pondok Cak Nur Gus Dur Jalaluddin Rahmat Kadang-kadang Saya gak paham juga Apa yang mereka tulis Karena ketika itu Saya masih Masih Santiculun lah Yang bacaannya Hanya takrib Dan Segalanya Kadang-kadang Saya gak paham Tapi saya itu Merasa Tertantang Untuk membaca Orang-orang Ini apa ini Ada sesuatu Tentang Islam Tapi kok gak Seperti yang dikatakan Ditakrib Ditahrir Fathul Mo'in Yang biasa saya kaji Bersama ayah saya Ini apa What is this Kemudian Kemudian saya Tertantang untuk Membaca 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 Akhirnya Secara pelan-pelan Kemudian saya paham Dan sejak itu Saya menjadi Menjadi pengagum Cantor dan Gustur Itu Hampir semua Yang ditulis Dikatakan oleh Cantor di koran Itu saya baca Semua saat itu Dan ketika itu Saya gak mampu Berlangganan koran kan Karena Saya ada keluarga Yang miskin Dan ketika itu Juga langganan koran Itu hanya bisa dilakukan Orang-orang yang punya Berarti prematerial Sangat prematerial itu Jadi yang saya lakukan Tahu gak ketika itu Saya itu Membeli koran Bukan koran baru Koran bekas Saya itu Datang ke Apa itu Ke Toko Toko kelontong Di kampung saya Yang Biasalah toko kampung Jual koran bekas kan Saya pergi ke toko itu Ada lengganan saya Dan saya memilih Sendiri Koran-koran Edisi Misalnya ada Kolom disitu Yang bagus Saya beli Saya kliping Dan ketika itu Saya Hanya dengan uang 25 rupiah Saya bisa dapat Koran 1 kilo Dan 1 kilo itu Sebenarnya banyak sekali Karena itu Saya pilih dari Apa itu Halaman-halaman Yang saya suka Yang kalau disitu Ada Komentar Gustur Ada Cak Nur Ada Romo Mangun Ada Ada Dom Raharjo Ada Giamat Siddiq Johan Johan Effendi Mukti Ali Mukti Ali saya masih Terlalu muda ketika itu Karena Mukti Ali meninggal Pada saat saya masih Masih culun juga Belum paham Jadi Mas Jadi Mas Sepakat bahwa Pemikiran saat ini Hanya memberi catatan kami Pada pemikiran Dua tokoh itu Wah saya itu Ya dibanding Canto sama Gustur Gak ada apa-apa Saya hanya Mengembangkan Apa yang mereka Sudah Mulai lah ya Apa Bagi saya Sumbangan Dua orang itu Terhadap Formasi Intelektual Diri saya Apa itu Unvaluable Gus Terakhir mungkin Selama ini kan Sebagai Tokoh pemikir Indonesia banyak undangan Datang kesana kesini Bertemu dengan masyarakat Berkomunikasi dengan masyarakat Ada mungkin Satu Kegelisahan sosial Intelektual Atau apapun itu Kegelisahannya Gus Ulil sendiri Yang Terus berulang-ulang Dan Kalau memang ada Apa itu Gini Sebetulnya Sekarang itu Undangan Untuk saya Berbicara di forum-forum Akademis Forum-forum Pemikiran Itu berkurang Banyak sekali Ada dua faktor Yang pertama adalah Karena saya masuk Partai Politik Orang menganggap Begitu saya masuk Partai Politik Saya tidak peduli lagi Dengan pemikiran Islam Jadi sekarang Undangan banyak Berkurang Atau mungkin Karena orang tidak suka Dengan afiliasi Partai saya Di Demokrat Karena kemarin SBY kan Tidak disukai Banyak orang Dengan cara yang Tidak fair Menurut saya Yang kedua Mungkin Orang-orang juga Sekarang takut Mengundang saya Karena takut Mereka kena Label liberal Jadi sekarang Label liberal Seperti Label PKI Jadi orang Tidak mau Diidentifikasi Dengan Apa itu Label ini Ketakutan itu Belum lagi Beberapa Tempat Atau Kampus Yang mengundang saya Itu kemudian Mereka juga Disatroni oleh Oleh FPI Misalnya Oleh kelompok-kelompok Yang anti Pemikiran saya Didemo Diancem Saya pernah datang Ke Undip itu Apa itu Ya ada Ribut-ribut lah Sebelum saya datang Katanya mau ada Di protes ini Sampai panitianya Pada ketakutan Terus Kayak gitu-gitu Jadi Suasanya seperti itu Membuat orang Jadi takut Sekarang mengundang saya Jadi sekarang itu Orang Bicarang mengundang saya Dan saya juga Sekarang Agak males juga Ngomong seperti itu Kalaupun diundang Ya Saya Kalau yang Mungkin relevan Saya datangin Sekarang saya memandang Bahwa ada Platform lain Yang jauh lebih efektif Untuk ngomong ke publik Yaitu media sosial Oke Saya Sekarang saya Betul-betul Memanfaatkan Media sosial itu Secara efektif Secara Secara serius Melalui Facebook Atau Twitter Atau Apa itu Sebagian juga Youtube Dan juga blog Saya manfaatkan Betul sekarang itu Saya kira Daripada saya berbicara Hanya dengan 100 orang Di sebuah tempat Saya bisa berbicara Setiap saat Setiap hari Kalau dengan Periskop Malah bisa 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 kapanpun Oke Sekarang panggungnya berbeda Apa yang Gus Ulir Paling gelisahkan Pastikan ada benang-benangnya Gak mungkin Bidikannya terlalu banyak Kegelisahan saya Sekarang ini adalah Orang kok makin konservatif Dalam beragama Itu aja yang membuat saya Gak sedikit gelisah Kayaknya Mutu kehidupan Keagamaan kita itu Dari sudut Kesalahan Individualnya ya Itu meningkat Tapi kesalahan Kesalahan Intelektual Dan sosial Itu menurun drastis Menurut saya Kesalahan Individualnya naik Tetapi kesalahan Sosial Intelektual Itu menurun drastis Ya misalnya Orang makin banyak Rajin ke masjid Beribadah Kalau Suasana yang membuat saya Agak sedikit kaget itu Dan gak pernah saya lihat Waktu saya di kampung ya Ya saya lihat Tapi tidak dalam Derajat yang sama Seperti sekarang Begitu masuk Ke 10 hari Terakhir Ramadhan itu Sekarang itu ada Tradisi baru di Jakarta Itikaf Itikaf itu kayak Lifestyle baru Ah kamu gak itikaf ya Gitu Apa kayak Kalau gak itikaf itu Kayaknya gak keren Gitu apa ya Menarik itu Bagus sih sebetulnya Karena itikaf kan Itu sebetulnya Meditasi ya Tapi buat saya itu menarik Orang makin rajin Beribadah gitu Saya yang gelisah itu Ya itu Kesalahan sosial Kesalahan individual Menaik Dan kesalahan sosialnya Menurun Jadi Misalnya kayak Kesalahan sosial Intelektual itu ya Kultur Filantrofi di Indonesia Filantrofi sedekah itu Itu kan tinggi kan Tapi sedekah-sedekah ini Kebanyakan Mereka larinya Adalah ke sektor-sektor Yang lagi-lagi Terkait dengan Apa itu Kesalahan individual Bikin masjid kan Ya tempiato oke lah ya Bikin orphanage gitu ya Nah misalnya Ceriti yang membantu Kegiatan-kegiatan Yang sifatnya terkait Dengan sesuatu yang Lebih jangka panjang Kayak riset Apa itu ya Kayak Perpustakaan Pendanaan Pendanaan Pemberdayaan Ekonomi umat Itu kurang Nah sekarang Saya menyambut Bagus ya Inisiatif yang dilakukan Oleh Dembadu Ava ya Yang Sekarang mulai mencoba Untuk membangun Kultur charity Yang Lebih diverse ya Lebih beragam gitu Dan yang didanainya juga Macem-macem proyeknya Kan tidak sekitar Hanya masjid saja Nah saya Saya pasti berharap Dengan Naiknya jumlah Kelas menengah Muslim di Indonesia Karena pertumbuhan Ekonomi yang cukup Bagus dalam Sepuluh tahun terakhir ini Meskipun sekarang Kita mengalami Ekonomi Slowdown Tapi Kelas menengah kita Jumlahnya bertambah Nah dengan bertambahnya Jumlah kelas menengah itu Saya berharap sih ada Basis charity Yang makin besar Dan bisa dipakai Untuk mendanai Kegiatan yang beragam Tidak hanya kegiatan yang sebanyak kesalahan individual Tapi juga yang sosial Saya membayangkan Kenapa tidak ada charity yang dipakai untuk mendanai misalnya kampanye lingkungan Misalnya Eh kampanye lingkungan Isu-isu mengenai lingkungan Mengenai soal reklamasi Soal climate change Soal Polusi Soal Apa itu Macem-macem Atau yang dipakai untuk mendanai kegiatan seperti Apa itu Kampanye Human Rights Kan NGO-NGO Indonesia itu kan semua didanai oleh sumbangan-sumbangan dari luar negeri Yang itu biasanya bersumber dari charity-nya orang asing Kenapa itu tidak digantikan dengan charity-nya orang Islam sendiri Tapi sih Sooner or later Itu akan sampai ke sana Saya sih optimis ya Optimis Karena Indonesia ini menurut saya Negara yang A country with thousands of possibilities Negara dengan seribu banyak kemungkinan Dan Saya sih Yakin betul Atau optimis Saat Indonesia itu akan kayak Amerika Amerika itu punya kultur yang menarik Yaitu Yang disebut dengan American Dream American Dream itu adalah Orang berangkat dari nol Bukan siapa-siapa Kayak Steve Jobs Ya Nobody Kayak Obama Tiba-tiba menjadi sesuatu yang besar banget Nah di Indonesia itu pelan-pelan sudah mulai banyak Semacam Indonesian Dream gitu Orang yang bukan siapa-siapa Tiba-tiba membangun kayak franchise Apa Membangun Apa ya Inisiatif tertentu ya Yang kemudian menjadi besar Contoh yang bagus itu Apa ya sekarang ya Misalnya kayak Misalnya kayak Banyak inisiatif-inisiatif yang Yang keren Anak-anak muda sekarang itu Luar biasa loh Asal kulturnya itu Mendukung ya Kondusif ya Untuk tadi itu Kreativity itu Tidak semua kota-kota di Indonesia itu Mendukung kreativitas Ada kota-kota yang Mencurigai Inisiatif baru itu Oh ini nanti Kayak gitu loh Itu ada itu Nah Jakarta itu sudah Jakarta itu kota yang sudah kondusif Untuk kreativitas itu Nah ancamannya memang Jakarta ini Jangan sampai Apa itu Itu kemudian dibalik Apa itu Coraknya kemudian menjadi Kota yang didominasi oleh Kalangan-kalangan konservatif Ya kayak FPI Kayak Kelompok yang kemarin mengadakan Para detauhid itu kan Itu buat saya itu Itu kelompok-kelompok yang menjadi Sumber kecurigaan kepada kreativitas Kalau yang begitu banyak banget itu Itu Nanti orang itu Terganjal kreativitasnya itu Jadi Nah Jakarta sih menurut saya sudah Bandung ya Jogja Itu tiga kota yang menurut saya sudah Memenuhi Impian saya seperti Kayak kota Boston New York Kayak San Francisco Kayak Silicon Valley gitu ya Kan ini Kang Emil di Bandung Katanya kan membuat Bandung itu semacam Kayak Silicon Valley Di Asia Tenggara gitu ya Oke Oke Gus Ini tadi terakhir sebetulnya Tapi Saya ini masih penasaran nih Sama wayang Terus sama gambar-gambar ini Mungkin Sebelum menutup Gus Bisa di Kasih penjelasan dikit Ini tuh apa sebenarnya Ini wayang Gak harus bina ya Saya Saya senang tokoh wayang aja Saya suka Apa itu Tokoh-tokoh wayang Saya suka Inilah apa ya Kejawen gitu ya Saya suka Apa tradisi Jawa Saya juga menikmati Gending-gending Makanya itu saya pernah membuat Satu inisiatif Membaca Al-Quran Dengan langgam gending Jawa Karena Ya saya suka banget Ini Lukisan orientalis ya Mengenai Apa itu Pasar budak Di dunia timur Menurut saya Menarik Gambaran orang-orang barat Mengenai dunia Islam Pada abad pertengahan Itu ya Itu yang disebut oleh Edward Said Sebagai orientalisme Itu ya Yang dibawain Itu sama Ini lukisan orientalisme Lukisan-lukisan Ini sebetulnya Dalam warna aslinya ya Keren banget sebetulnya Keren banget Penuh dengan cahaya Warna yang Eksotik gitu loh Karena Salah satu ciri khas Lukisan-lukisan Orientalis ya Itu adalah Sangat penuh dengan Warna-warna cerah Dan eksotik gitu Ada yang salah Iya Semacam Mui-Indi gitu ya Mui-Indi Oke terima kasih banyak Gus Ulil Absar Abdallah Iya Terima kasih pemirsa Atas Kebersamaannya Bersama kami Di program Manusia-Manusia Indonesia Kali ini Dan sampai jumpa nanti Dengan toko lainnya Di program Manusia Indonesia Berikutnya Terima kasih Gus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh